Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya, makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik, isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak atik, bukan viral TikTok. Ingat. Tiga fase ini, sudah selesai dua, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini, فَإِذَا جَاءَ وَعَدُوا الْأَخِرَاتِ Maka jika datang janji Allah yang terakhir, untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada tiga bagian lagi. Satu, لِيَا سُوْوْ جُوْهَكُمْ Yang kedua, وَلِيَا دُخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُهُ أَوَّلَ مَرَّةِ Yang ketiga, وَلِيُتَبِّرُ مَا عَلَوْ تَتْبِيَرَةِ Satu, sekarang sedang diperlihatkan. لِيَا سُوْوْ جُوْهَكُمْ Persis sekarang orang-orang, itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus. Bentengnya kokoh. Intelijennya kuat. Sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu, ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka. لَشِرْضِي مَتُنْ خَلِيلُ Ini bahasanya Fir'aun. Ini kan cuman ormas kecil, gak sebanding. Ormas kecil yang gak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya. Dia masuk ke dalamnya. لِيَا سُوْ جُوْهَكُمْ Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu. Bukan untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat. Ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. سُوْ جُوْهَكُمْ سُوْ جُوْهَكُمْ Janji Allah tiba. Kedua, وَلِيَا دَخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُهُ عَوَّلَ مَرْوَهُ Nanti ada fase kedua, setelah ini terjadi, selesai. Fase kedua, masuklah ke wilayah yang masih dilaksa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya empat puluh tahunan. 1987, fase pertama sekarang berjalan, ditambah empat puluh berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan, paling puncaknya Masjidil Aqsa, bisa kembali lagi. Ini bukan main-main, ini bukan main-main. Hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya, saya Ahmad Yassin itu, ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Beliau hitung itu. 2027 ke 2028. Dan puncak akhirnya, wali yutabbiru ma'alau tatsbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih, tambah 20 tahun. Karena fasenya sampai 100 tahun. 40, tambah 40, tambah 20, 100. Maka 2037. Silahkan cek orang-orang yang ada, menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan, pada yang dilemhanas, pada dimacam-macam. Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya, saya yakin. Hitungan mereka 2037, terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040, itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia, masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya, makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil, visinya 2030, dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik, isyarat yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak atik, bukan viral TikTok. Ingat, ini sudah sejarah yang berlangsung, dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang, mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekan surat Al-Hashar, yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara, takut mereka semua. Maka dikontaklah, kemudian kolega-koleganya, datanglah kapal induk dua dari Amerika. Satu lagi datang, Inggris datang, kemudian Kanada datang, Jerman siapkan pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. Satu. Cuma satu itu saja. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Doa. Sampai jumpa di video selanjutnya.